Sebuah blok apartemen diruntuh sebagian di kota perbatasan Rusia, Belgorod, pada hari Minggu. Menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Para pejabat menyalahkan penembakan Ukraina atas kehancuran gedung tersebut. Pada video rekaman ini menunjukkan tim penyelamat mencari korban yang selamat di antara puing-puing bangunan. Kemudian berupaya menyelamatkan diri dari lokasi kejadian ketika sebagian atapnya jatuh ke tanah. Kementerian Kedaruratan Rusia mengatakan sejauh ini 6 jenazah telah ditemukan dari reruntuhan. Dalam sebuah pernyataan, Komite Investigasi Rusia mengatakan blok 10 lantai tersebut telah terkena serangan Ukraina. Bahkan Kementerian Pertahanan Rusia kemudian menulis di media sosial bahwa bangunan tersebut telah dirusak oleh pecahan rudal yang jatuh. Dikatakan juga bahwa pertahanan udara telah menembak jatuh beberapa roket lagi di wilayah Belogorod. Serta dua drone yang hancur dalam insiden terpisah pada minggu malam. Peringatan serangan udara terus berlanjut di seluruh Belogorod saat tim penyelamat bekerja. Kota itu juga diserang pada Sabtu malam, menewaskan satu orang dan melukai 29 lainnya. Kota-kota Rusia Barat sering diserang drone sejak Mei tahun 2023. Dan para pejabat Rusia menyalahkan HIV atas serangan tersebut. Pejabat Ukraina tidak pernah mengakui tanggung jawab atas serangan di wilayah Rusia atau semenanjung krim. Kota-kota Rusia Barat serangan di wilayah Rusia. Kota-kota Rusia Barat serangan di wilayah Rusia. Kota-kota Rusia Barat serangan di wilayah Rusia.